ide jualan kekinian cek bakso pentol merconnya ini merupakan ide jualan kekinian banget di tempat tinggalku ini sangat amat laris jadi hari ini mama mau bongkar resepnya dan berbagi semua tips ke kalian simak terus video ini jangan di skip bahan utama yang perlu disiapkan adalah bakso ini mama pakai bakso ayam dan baksonya mama bikin sendiri biasanya memang aku bikin banyak lalu dijadikan frozen food bisa untuk buat camilan campuran bikin capcai atau nasi goreng intinya serba guna kalau kalian ingin tahu resep baksonya ini bisa cek link di description box atau klik i-card di atas ini dijamin ini baksonya enak banget dan sangat kenyal lalu bakso yang telah kita siapkan tadi jangan lupa untuk dikerat seperti ini dikerat sampai dalam tapi jangan sampai terputus ini tujuannya supaya nanti waktu digoreng baksonya berubah menjadi mekar dan waktu ditumis dengan bumbunya sangat bisa meresap ke dalam baksonya jadi nanti dipastikan rasanya tuh enak enak banget deh pokoknya wajib banget dikerat-kerat seperti ini ya dan ulangi sampai semua baksonya selesai dikerat oke lanjut kita ke bumbu merconnya disini mama sudah menyiapkan cabai merah keriting kalau kalian gak ada cabai keriting ini boleh diganti dengan cabai yang besar-besar itu nah kemudian siapkan juga cabai rawitnya disini mama pakai 20 buah cabai rawit kemudian ada 4 siung bawang putih dan ada 7 siung bawang merah kemudian untuk bumbu semplungnya siapkan juga daun jeruk ini mama pakai 5 daun jeruknya dan jangan lupa juga untuk menyiapkan daun salam supaya nanti rasanya tuh bener-bener enak karena kaya akan rempah kemudian untuk seasoningnya disini mama sudah menyiapkan gula merah 1 sendok makan usahakan pakai gula merah supaya nanti warnanya tuh tetap cantik dan rasanya enak kemudian garam secukupnya sesuai selera dan ini mama pakai merica bubuk 1 sendok makan juga kaldu ayam bubuk 1 sendok makan boleh juga diganti dengan kaldu jamur baksonya sudah dikerat-kerat semua ini waktunya kita sudah siap untuk menggoreng semua baksonya goreng semua bakso ini di minyak yang telah dipanaskan sebelumnya harus benar-benar panas dan tunggu jangan ditinggal-tinggal karena bakso ini cepat banget matangnya atau cepat banget keringnya jangan lupa juga baksonya ini dibolak-balik supaya matangnya merata ke semua bagian karena baksonya sudah matang ini aku akan angkat dan tiriskan benar-benar harus tiris dari minyak nah selanjutnya ini aku akan merebus cabai-cabainya ini wajib banget direbus cabainya aja kalau bawang putih dan bawang merahnya ini cukup ditumis aja gak perlu direbus karena kalau direbus itu nanti warnanya akan tetap merah pokoknya cantik banget dan rasanya juga sangat enak merebusnya ini jangan terlalu lama ya karena kalau terlalu lama nanti bisa jadi lembek nah kalau sudah mendidih seperti ini cepat-cepat matikan kompor dan tiriskan cabai-cabainya itu selanjutnya semua cabainya tadi akan aku blender kalau kalian gak ada blenderan sih boleh juga kok di cincang-cincang kasar nah untuk bawang putih dan bawang merahnya sebelum di blender ini wajib banget di cincang kasar supaya nanti bisa halus semua untuk teknik memblendernya ini juga harus diperhatikan ini pakai teknik on off atau mati hidup mati hidup seperti itu supaya tidak terlalu lembut si cabai-cabainya kalau terlalu lembut nanti teksturnya jadi berubah dan rasanya gak seperti gak sumercon pada umumnya jadi pakai teknik on off seperti ini nah oke ini udah cukup bumbu-bumbu yang telah dihaluskan tadi selanjutnya akan ditumis ke minyak yang sudah dipanaskan seperti ini kita tumis sampai benar-benar matang jangan lupa bumbu cemplungnya tadi juga dimasak atau ditumis dengan cabai-cabainya ini kalau bumbunya sudah tanak dan benar-benar sudah matang minyak dari cabainya juga sudah keluar jangan lupa untuk menambahkan air disini pakai air satu gelas aja sudah cukup karena aku tadi kan pakai baksonya itu juga gak terlalu banyak kalau kalian pakai bakso yang banyak usahakan airnya benar-benar cukup kemudian tambahkan juga bumbu-bumbunya yaitu garam, gula, merica bubuk, dan kaldu ayam bubuknya untuk kaldu ayamnya ini masukkan aja sedikit demi sedikit sambil koreksi rasa takutnya nanti keasinan ya lalu aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih oh iya untuk daun salamnya ini kalau sudah ditambahkan dengan air angkat aja supaya rasanya tidak terlalu menyengat nah kalau sudah mendidih seperti itu buru-buru masukkan bakso-bakso yang telah kita goreng tadi dan jangan lupa diaduk-aduk lalu biarkan aja supaya bumbunya meresap ke baksonya jangan lupa juga kecilkan api kompornya ya benar-benar kecil lalu tunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit nah kalau air atau kuahnya itu sudah sedikit menyusut itu tandanya bumbunya sudah meresap ke bakso-baksonya kalau sudah begini cepat-cepat matikan kompor dan sajikan dan karena memang ini untuk jualan jadi aku akan kemas sebaik mungkin disini mama pakai stereofoam yang ukuran kecil lalu jangan lupa dilapisi dengan kertas minyak dan untuk pemanisnya disini mama pakai daun selada untuk porsinya sama seperti yang paling kanan itu terdiri dari 15 piece bakso mercon ini sudah sangat banyak dan biasanya aku jual 10 ribu aja itu sudah sangat untung dan bakso mercon bikinanku ini meskipun sangat puedas banget tapi gak bikin sakit perut gak bikin mulas gak bikin perut panas karena cabai-cabai yang aku gunakan itu benar-benar pilihan terus cabainya sudah direbus sampai matang selain direbus ditumis lagi jadi bumbunya itu sudah benar-benar matang dan itu yang bikin pelanggan gak akan sakit perut atau gak bikin kapok makan si bakso mercon bikinan mama indah ini oke semoga ini sangat bermanfaat dan bisa menginspirasi semua thank you ya selamat menikmati